Komedian asal Papua, Mamat Al-Katiri, mempertanyakan lagu Yamko Rambe Yamko yang selama ini dikenal sebagai lagu Papua. Setelah sekian lama, akhirnya diketahui bahwa bahasa yang digunakan dalam lagu Yamko Rambe Yamko tidak berasal dari suku manapun di Papua. Hal ini membuat Mamat Al-Katiri bertanya-tanya dalam sebuah cuplikan video wawancara bersama Helmi Yahya. Menurut Mamat, selama ini dia selalu mengira bahasa tersebut berasal dari salah satu suku di Papua, Mengingat bahasa daerah di Papua sangat banyak, namun setelah dipastikan oleh ahli bahasa ternyata bahasa tersebut bukan berasal dari Papua. Mamat pun bertanya-tanya jangan sampai yang menulis lagu tersebut juga bukan orang Papua. Sambil tertawa dia mengatakan jangan sampai sang penulis lagu hanya mengambil kosa kata dari beberapa bahasa lalu menciptakan lagu tersebut. Helmi Yahya sendiri pun mengaku kaget ketika diberitahu bahwa orang Papua tidak mengetahui bahasa tersebut. Mamat pun menimpali orang Papua juga kaget karena selama ini dikira lagu tersebut berbahasa Papua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.